Bulan Suci Ramadhan memang selalu identik dengan berkumpul bersama keluarga. Sahabat jaduler sewaktu kecil dulu, pasti sering meluangkan waktu untuk berbuka dan sahur bersama keluarga. Dan rasanya sudah menjadi tradisi, di momen-momen tersebut stasiun televisi seakan berlomba-lomba menayangkan tayangan khusus Ramadhan. Tentunya yang paling ditunggu-tunggu adalah tayangan televisi di jam-jam ngabuburit atau menjelang buka puasa. Jika sahabat jaduler sebosan menghabiskan waktu ngabuburit di luar, maka salah satu caranya adalah dengan menonton televisi. Karena dahulu sebelum tren media sosial seperti sekarang ini, televisi masih menjadi sarana hiburan utama. Kegiatan menonton televisi juga sekaligus menjadi momen berkumpulnya keluarga. Tontonan khas Ramadhan tahun 90-an waktu itu, begitu menyuguhkan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Salah satunya adalah kehadiran sinetron khas Ramadhan. Saat itu dunia sinetron Indonesia memang sedang bangkit dan dipenuhi banyak bintang ternama. Namun di era 90-an, kebanyakan sinetron diputar seminggu sekali. Tentunya dengan jumlah episode yang relatif pendek. Namun pakem sinetron mingguan ini coba didobrak oleh salah satu rumah produksi yang paling berjaya di masa itu yaitu Multivision Plus, karena bulan puasa atau Ramadhan hanya berlangsung selama sebulan. Sepertinya mereka menerapkan strategi membuat sinetron harian atau stripping. Bertepatan dengan bulan puasa di tahun 1998, mereka menayangkan sinetron religi Doaku Harapanku, yang tayang setiap hari selama bulan Ramadan. Sinetron yang dibintangi Chris Dayanti bersama Diki Wahyudi dan Leili Sagita itu sengaja dibuat untuk ditayangkan selama bulan puasa. Sinetron yang tayang di RCTI itu juga membuat terobosan baru karena tayang tiap hari menjelang buka puasa. Hasilnya, Doaku Harapanku sukses besar dan mendapat sambutan luar biasa. Sinetron Doaku Harapanku mengangkat kisah cobaan hidup yang dialami karakter Anissa yang diperankan oleh Chris Dayanti. Anissa memiliki suami bernama Andika yang diperankan oleh Diki Wahyudi, yang sangat mencintainya. Sebaliknya, ibu tiri Andika, Lela yang diperankan oleh Leili Sagita, justu membenci dan memusuhi Anissa. Ia takut Anissa akan mengambil seluruh harta kekayaan Andika. Penderitaan Anissa memuncak saat Andika mengalami kecelakaan. Andika tidak meninggal tapi mengalami amnesia atau hilang ingatan. Situasi itu dimanfaatkan oleh Lela untuk mengerjai Anissa dan membuatnya menderita. Selain bernuansa islami, Doaku Harapanku juga tetap bercerita soal cinta dan perebutan harta. Pada masa tayangnya, sinetron ini sempat menjadi fenomena dan menjadi pelopor atau pionir sinetron Ramadan, yang pada tahun-tahun berikutnya tidak pernah absen di saluran televisi Indonesia. Para pemain utamanya juga ikut melambung. Nama Chris Dayanti makin bersinar tidak hanya di dunia musik tapi juga di bidang akting. Kesuksesan sinetron ini membuat Multivision Plus menggarap sekuelnya untuk bulan Ramadan 1999. Keberhasilan Doaku Harapanku di era 90-an yang dibintangi Chris Dayanti menjadi pemicu berkembangnya sinetron-sinetron religi yang tayang setiap hari alias triping di bulan Ramadan sampai saat ini. Selain Doaku Harapanku, Multivision Plus juga menggarap sinetron Ramadan yang tak kalah fenomenal. Salah satunya adalah doa membawa berkah yang diperankan oleh dua bintang sinetron papan atas yang namanya memang sedang naik down pada masa itu, Tamara Blazinski dan Anjas Mara. Sinetron doa membawa berkah ini tayang pada tahun 2000 di Indosiar. Tamara dan Anjas Mara memerankan karakter bernama Tarisa dan Rafli. Tarisa yang berasal dari keluarga kaya dengan sifat urakan lantas jatuh hati dengan Rafli yang dikenal kalem, islami, dan penuh kebaikan. Namun jalan cinta mereka harus terhalang oleh latar belakang keluarga yang berbeda. Saking suksesnya sinetron ini sampai dibuatkan season kedua di Ramadan tahun berikutnya. Selain itu dalam sinetron ini Tamara Blazinski juga didapuk untuk menyanyikan original soundtracknya, sekaligus menjadi debut pertamanya dalam dunia tarik suara. Setelah kesuksesan di dua sinetron Ramadannya, Multivision Plus seolah tak berhenti untuk menayangkan kembali sinetron Ramadhan. Pada Ramadan tahun 2002 mereka kembali merilis sinetron Ramadhan Doa dan Anugrah. Doa dan Anugrah adalah sinetron Ramadhan yang konon menjadi sinetron paling mahal di zamannya. Bintang-bintang papan atas Indonesia seperti Chris Dayanti dan Anjas Mara beradu akting untuk menghadirkan kisah penuh intrik dan juga pengorbanan yang siap mengaduk-aduk hati setiap orang yang melihatnya. Sinetron ini berkisah tentang percintaan yang ditentang dari Adi yang diperankan oleh Anjas Mara dan Aisah yang diperankan oleh Chris Dayanti. Keluarga dari Adi tidak mau anaknya menjalin hubungan dengan gadis pincang yang berasal dari Panti Asuhan. Akhirnya konflik penuh air mata tak bisa dihindarkan. Sukses rumah produksi Multivision Plus dengan produksi sinetron Ramadannya, membuat rumah-rumah produksi lain juga turut membuat sinetron Ramadhan. Nah sahabat jaduler sepasti masih ingat dengan sinetron Ramadhan Lorong Waktu. Lorong Waktu adalah sinetron religi islami bertema fiksi ilmiah yang dibuat oleh Deddy Miswar. Selain Deddy Miswar, sinetron ini juga dibintangi oleh Jauras Jordi, Hefri Olivian, Christy Jusung dan masih banyak lagi. Sinetron ini diproduksi oleh Demi Gisela Citra Sinema dan ditayangkan oleh SCTV pertama kali pada tahun 1999 bertepatan dengan bulan Ramadhan 1420 Hijriah. Sinetron ini kemudian dilanjutkan dalam lima musim lainnya dengan jumlah total 207 episode sampai penayangan terakhirnya pada tahun 2006. Banyak media yang memberikan ulasan positif untuk kualitas sinetron ini. Salah satunya adalah media kompas yang menyebutkan sinetron Lorong Waktu sebagai sinetron religi yang paling dirindukan oleh pemirsanya dan dianggap tidak pernah basi meskipun sudah tamat sejak tahun 2006. Sementara media CNN menyebut Lorong Waktu sebagai sinetron religi primadona bagi generasi akhir 1999 sampai awal 2006. Sahabat jadulers, sinetron-sinetron Ramadhan ini pada akhirnya menjadi tren tersendiri di industri pertelevisian Indonesia. Di awal tahun 2000-an, rumah-rumah produksi lain juga ikut meramaikan industri sinetron Ramadhan, seperti rumah produksi MD Entertainment dengan sinetron Ramadhan-nya yang berjudul Hikmah. Sinetron Hikmah adalah sebuah sinetron spesial Ramadhan yang menampilkan Tamara Blazinski, tekurian dan gunawan sebagai bintang utama. Tak main-main, sinetron ini sampai terdiri dari tiga season yang tayang mulai 2004 hingga 2006. Nah sahabat jadulers, itu dia beberapa sinetron Ramadhan jadul yang dahulu sempat merajai rating televisi Indonesia. Semoga Anda terhibur dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.